Kasus utang pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun semakin ramai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Nd. menyatakan negara sudah mengakui bahwa memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Mahfud menambahkan dirinya sudah melihat dokumennya secara lengkap dan polemik utang negara ini sudah diakui. Pada masa Menteri Keuangan pada periode 2014 hingga 2016, Bambang Projonegoro kala itu. Menurut Mahfud, polemik seperti ini bukan hanya terjadi pada satu kasus saja, tetapi masih ada kasus lain yang serupa dan sedang ia tangani. Selain itu Mahfud membantah bahwa PT Citra Marganu Sampala Persadat TBK atau CMNP milik Yusuf Hamka memiliki utang kepada negara. Jika benar, perusahaan tersebut memiliki utang pasti sudah ada tagihan. Namun hingga saat ini pun tidak ada. Sementara, Yusuf Hamka menyatakan, jika negara membayar utang kepadanya sebesar 800 miliar rupiah, maka uang tersebut akan ia gunakan untuk hal-hal tentang kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!